What's up baseball fans, welcome Gorky Padilla Wah akhirnya kembali lagi bersama teman dekat gue, Adiyani Di banyak yang request loh di videonya Parah ya? Mereka pada menantikan buyonan Buyonan, setiap tahun ini setahun sekali dong Oh iya setahun sekali, dan kali ini New normal Ada hand sanitizer Dan gue jaraknya harus ada Physical distancing Masker baru dilepas pas tadi Rocky bilang Let's go Oke siap ya Oke kita kembali lagi nih Karena mau kasih prediksi play off kita setiap tahun Me and all ya, tiap tahun ada ya Dan gue bingungnya kok ada yang nyangkut ya Gue juga bingung ada yang nyangkut Karena kita bikinnya lumayan sambil ketawa-tawa ya Tawa-tawa Oke Di Nih karena kita mau makan dulu apa-apa? Dia sambil ngopi nih New normal New normal The new abnormal Nah dia mau mukbang Cuma gak jadi, mukbang kayak agak repot Akhirnya kita ngopi sore dulu, kita minum kopi dulu dah Sebelum kita prediksi Di Play off kali ini berbeda dikit nih Kurang kuat bang Play off kali ini sedikit berbeda Meni di bubble Gak ada penonton Gak ada home for advantage Jadi Menurut gue Tim-tim yang gak punya seat diatas Pun punya kesempatan untuk bisa mengejutkan Menurut gue sih seperti itu Tapi kita bahas dari Eastern Conference dulu Siri nomor satu The best defensive team In the NBA Milwaukee Bucks Tetemu Orlando Magic Lo kasih kesempatan gak Magic? Bisa mener 1 game aja kira-kira Swip Swip ya? Untuk buat Magic Untuk membuat sesuatu Untuk mengalahkan The mighty Atleta kumpul And his friends Chris Middleton juga On fire Brooke Lopez I mean Dua bintang itu luar biasa Tapi Yang menjadi sleeper Adalah Oh iya Dia bener-bener Di bubble king Bener-bener Luar biasa sih Bener-bener Ini bukti bahwa Bucks udah siap Untuk 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 Progres Paul Bangunnya Orlindo Magic Tapi gak ngasih kesempatan Orlindo Magic Ini juga semakin susah aja Karena Aaron Gordon Questionable Lalu MCW Michael Carter Williams Sudah pasti gak main Masih di Walking Good Evan Fournier Terence Ross Dua orang ini juga Masih belum tahu Bisa main atau enggak Terence Ross Sepertinya bisa main Soalnya main udah full practice Tapi Ya lah udah susah banget Gak ada yang bergerak Kalau lu pun Melihat Magic Bermain dengan Poster terkuatnya Agak susah juga 1-5 No chance Di bench juga Siapa yang bisa merubah Nasib Magic Kalau dalam keadaan struggling Susah Ini belum waktunya buat Magic Tapi mereka Di arah yang benar Untuk Mungkin 2 season lagi Berbicara untuk menuju second round Betul Mungkin kalau Markel Paul Sesuai Pertuang pergi Gak mungkin Oke berarti Swip Gue juga Swip sih 4-0 Kita pindah ke CD Nomor 2 Toronto Raptors Menghadapi Brooklyn Nets Brooklyn Nets menarik Tapi gue minta Predik seluruh Untuk game 1 Lu tauin kalau Raptors game 1 Biasanya Dan kita selalu predik Bakal terjadi Bakal terjadi Kalau lu bilang tahun ini Apakah akan choke lagi Tahun ini akan berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Karena Raptors yang sekarang Mereka ingin membuktikan Bahwa mereka bukan One man show dari Kuwait Dan ini semuanya sudah Melunjukkan ke arah Yang membuat Raptors Gak banyak yang Berdiksi bakal Masuk ke final lagi Misalnya Tapi menurut gue Mereka Bisa mengatasi perlawanan Di first round ini Dari Nets Yang juga Sulit lah buat mereka Untuk bisa Melangkah lebih lanjut Ini udah Apa yang dipertunjukkan Di Bubble Pearl Udah Lebih dari Kemampuan Nets Iya betul Dan menurut gue Kemarin sempet mereka Spoil the party sedikit Hampir Hampir Western Conference ini Goyang Di Divisi 8-9 nya Itu sudah seru banget buat kita Iya Cuman Ya gue gak ngeliat Mereka bisa Bisa memenangkan lebih Dari 2 game Tapi kalau lu sendiri Kaget gak sih That Raptors bisa Finish Di number 2 seed Tanpa Kuwait Tanpa Danny Green Lu sendiri Terkejut gak sih Dengan apa yang dilakukan oleh Raptors Gak Gak Yang memang Untuk membuat ini Lebih solid Daripada sebelumnya Hilangnya Kuwait Gak bisa dipungkiri Sangat-sangat penting Dan ini juga Mereka akan membuat mereka Pada akhirnya nanti gagal Seolah-olah akan mengelar mereka Namun Udah skip-skip aja Cepet banget Kamu udah mau bilang gagal aja Baru baru-baru untuk berselamat Untuk first round Untuk second round They have enough quality Untuk mempush Dan menawati Dua hurdles Pertama mereka Di play-offs Ya Lalu prediksi berapa? Brooklyn lawan Raptors 4-1 4-1 ya Lokasi Cat is Lovers Satu game Gila lah ya Boleh lah Dan Di bubble juga Cukup oke lah Permainannya Dan gue lihat Gak ada yang bisa menghalangi Raptors Di first round ini There was no upset Bahkan di opening matchnya Akan berbeda Mungkin di game ketiga Dan Dan baru bisa Satu game Tidak Tidak Super Super Berlukan Kayaknya susah ya Dia kehilangan Spencer Tilwi Kyrie Katie Andre Kayaknya ini squad mudah banget ya Dibilang mungkin gak terlalu banyak yang punya pengalaman playoff Mungkin Garrett Garrett & Hall Jadi menurut gw sih agak susah sih untuk Nets bisa compete, menurut gw di bubble ini kyk They are the best, one of the best teams in the bubble Yeah, one of the best teams 7 wins Yeah, I think 7 wins or something, so I think it's hard Nah, berikutnya nih, ini kyk udah mulai seru di sini, Boston Celtics melawan Philadelphia 76ers Dimana Sixers kehilangan bensinnya, dan juga jual Embiid kita gak tau nih apakah selesai Atau ga sebenernya kan dengan citra ekelah Nah, kalo menurut lo apakah Philly punya chance untuk bisa compete dan bikin It's gonna be a long series For Boston Celtics yang pemainnya muda-muda Dan ada Jason Tatum, Jalen Brown, even Gordon Dan Gordon juga di bubble So, kalo menurut lo apakah Philly punya chance nih untuk bisa compete dengan Boston Celtics Kalo Philly menang lawan Boston, and win the series itu termasuk upset 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 Upset, karena sih Philly yang orang-orang Dari seedingnya aja Iya, dari seeding Tapi kan, sebelum season dimulai sebenernya banyak orang menaruh Sixers di bracket di atasnya Celtics Tapi kalo gua melihat apa yang ada sekarang, dan gua melihat season dan juga bubble ini dua kali berbeda Momentumnya ada di Boston Celtics, dan the extreme steamroll the Sixers 4-2 4-2 ya? 4-0 4-1 4-2 4-2 Urut ya? Ya Menurut gua memang sih susu ya kehilangan Ben Simmons Sabah itu playmaker-nya mereka Dan mereka kadang bertumpu banget sama Doyle, Embiid Horford the veteran Horford the former Celtic Horford the former Celtic Tapi dia bilang, wah beruntung sih mainnya ga di Garden Kalo di Garden, penontonnya dising banget kan Lalu juga Tobias Harris Tiga pemain tuh ya Tobias Tiga pemain Robert William yang lagi naik down juga nih, Time Lord Lalu juga ada Brad Wanamaker Ada Anis Cantor Cantor Dia pun main-main bench ini akan penting banget Celtics, kalo gua 4-2 lah Kayaknya akan seru sama kayak lu Kayaknya akan, walaupun ga ada benchymen Asalkan Embiid bisa dominate the paint area Untuk Sixers dan juga Alva Versus Terendah, main playoffs sering banget Dan dia kan banyak mendapatkan stick Tiga dia Karena ga bisa membawa yang biasa di Hawks dan juga di Celtics Untuk Sixers dan ikan Tapi ya Di playoffs Tobias juga Beda pasti Beda Veteran-veteran ini memiliki agenda juga untuk Untuk apa ya Pembungkam para kritisi yang bilang Sixers is They have no chance against the Celtics Jadi gua yakin ini Pilih bisa tight sih 4-2 lah tapi Untuk Boston Celtics Oke, next Sekarang kita pindah ke game Mungkin seri yang orang paling tunggu-tunggu Dan ini mungkin yang paling seimbah Mungkin Antara Indiana Pacers melawan Miami Heat Storyline nya Jimmy Butler udah ga mau bilang Udah bilang merupakan aja It's in the past Jimmy Butler lawan TJ Warren Tapi Menurut gua Indiana ini Solid banget Dengan pelatih Nate McMillan Nah, menurut lu Apakah TJ Warren bisa nih keluarin kemampuannya Seperti kemarin yang sempet menjatak 53 poin Saat dijaga Mungkin terakhir Tanggal 10 Agustus itu mereka main Gak ada pemainnya Indiana Pacers yang score di atas 15 poin Ya, dan TJ Warren pun dalam 3 game Yang menghadapi Heat Struggle 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 Di bawah 15 poin Dan ini adalah bukti bahwa memang Heat adalah matchup yang awkward buat Pacers Karena selain menghadapi Heat TJ Warren adalah the next Michael Jordan Ajaib 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 Tapi tak gimana Jimmy Butler bisa masuk ke dalam Psyche nya TJ Warren Membuat dia Gak bisa berkembang Permainannya kalau Heat Jadi ini akan menjadi Mental blockage Yang akan menghadang Pacers yang juga Sebonus juga Gak bisa main Walaupun mungkin ada sebonus juga Terlalu susah Robinson juga adalah pemain Yang harusnya bisa menjadi Second option nya untuk scoring Harus ada run-run yang mungkin ada 8 poin berturut-turut Dicetak oleh Robinson Kita mampuin Duncan Robinson Duncan Robinson Ya 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 Namun ini juga susah buat Pacers Dan gue liat Heat akan mampu mengatasi perlawanan nya Sama dalam 4-2 Ya, in-6 lah In-6 ya Jimmy Butler jual kopi nih Dia jual kopi nih Di Battle, 20 dolar TJ Warren beli gak ya? Kopi nya kayaknya gak mungkin Kayaknya Rocky akan mengarah ke 7 game series Pengen sih 7 game Tapi Miami itu defense nya bagus banget Menurut gue sih Dan mereka menurut gue Menurut gue bisa jadi Yang paling surprising Jadi 4-2 deh 4-2 ya 4-2 ya 2 games for the Heat Karena kita pindah ke first round 2 games for the Pacers Oh iya buat hit dong Oh iya 2 games for the Pacers Gue 4-1 Gue tadi berapa? 4-1 ya? 4-1 lah Lalu 4-2 4-2 juga ya? Oke 4-2 sama Gue lupa kamu dulu nih Kopi nya terlalu kuat Gue pindah ke break up sebelah Break up sebelah Western Conference Game time Game time Game time On fire banget Berapa tuh? 51 61 42 And the 61 dollar shoes Iya 61 dollar shoes Itu bukan karena game 61 points Karena cek banget Hot takes dari Adi tuh Makanya yang untung di black out Untungnya 61 points black out Itu mendingan lah Mendingan Jadi nih sekarang semua orang Udah Apa ya? Menunggu-nunggu lah Portland lawan Lakers Orang pada bilang Wah ini kayaknya matchupnya bagus buat Portland Bisa aja upset Lakers Upset itu too much lah Tapi Lakers wobbly lah Di bubble Wobbly banget Dan mereka tapi gak terlalu Kayak seperti yang gue bilang They don't care about the seating Ya Karena gak laru pada omor advantage Gak laru Ya apa yang diperlihatkan oleh Lebron di bubble Dia belum meledak Ini kayak Tapi gue merasanya ini sebuah hal yang tepat Buat Lebron Pelan-pelan dia build up Kondisinya dia juga Untuk eventually nanti Mungkin di second round Baru kita akan melihat The real play of Lebron Tapi kalo untuk Lebron menghadapi Portland Walaupun Bench dari Lakers ini Menurut gue juga gak Gak se-deep Clippers gitu He'll take care of the business Buat lo siapa untuk Lakers yang di first round Yang bakal bersinar? Kalo ke Lebron Lebron Akan sedikit Lebron masih pelan-pelan AD AD ya AD up and down Selama di bubble Ada satu game Dia feel goal juga banget Dan pokoknya cuma 8 points Jadi Menurut gue Emang AD kalo di play of Kayaknya udah beda Kayaknya akan take over ya Ya something to prove Buat AD juga Lalu jadi gak kasih chance Untuk Lakers bisa Upset Gua pengennya Upset Semua Dalam hati gua juga pengennya Upset Hehehe Gaknya korealistis 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 Lakers Soal menurut gue Portland gak punya orang yang bisa jaga Lebron Siapa yang mau tau? Carmelo pasti Carmelo I think they can put Carmelo first Soalnya gak ada Trevor Ariza Trevor Ariza Sayang banget Kalo Trevor Ariza bisa main untuk Portland Dia pasti Kayaknya Ariza sama Lebron umurnya sama deh 35-35 kayak umurnya Jadi Itu akan seru banget Tapi sayangnya Setelah Carmelo out Gue bingung Apakah Mario Hezonnya Atau Gary Tran Jr I mean Gary Tran is like The best player they have Di bubble Beside from Dave Dan Ya Very much Is the Guy who's so approved Memang buat Blazers ini Luar biasa juga Perang-peranggian Albi Kembali tadi Lakers juga Gue rasa sih siap Tengah keli Untuk bisa Menghancurkan Blazers Di Udah game ini Ya susah sih Gue juga liat matchupnya Kayaknya lebih ke Lakers Walaupun Kita gak pernah bisa tau Dave Miller Akan average berapa Soalnya dalam hati gue Gue masih pengen Portland ketemu Clippers Di final Western Conference Itu tuh Akan seru banget Lakers adalah Berserta Conference Finals Tahun of the season Lalu Dan Dan perjalanan mereka nih Rough banget Di season ini Underachieve Dalam 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 Dan akhirnya Lantas mereka Shine through juga Di Play internal Whatever that means Whatever that means Tapi ya Yuseb Nerd Cage Kan juga Kita Gila banget sih Dia setelah patah kaki Setelah gue Tapi Omanya Masih tinggal Iya Makanya dia penampilan Tapi kalo Gue boleh bilang Kelebihannya Portland mungkin adalah Chemistinya Mereka Mereka 4 With chemistry And Dame CJ 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 Mellow It's not gonna be enough To hold the leaders Kau gue sih 43 Long series Gila 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 Oke First game It's gonna be very very tricky Water leaders Yes First game tricky Potentially losing juga bisa Karena menurut gue Momentum lagi di Portland sekarang Tapi Portland tuh Defense nya Jelek banget Dia selalu give up Almost over 120 points Yeah At the bubble Dan 4 game terakhirnya Mereka semua ketat semua 4 or less points Gue gak tau nih energinya capek apa gak Walaupun ada istirahat satu hari Dan lawan Grizzlies pun sempat di quarter 4 Tersinggal Iya Jadi Lakers Offense kan di bubble kurang oke Ini kesempatannya mereka nih Untuk panasin-mesinnya nih Karena defensenya Place kurang bagus So 4-3 4-2 Next Kita pindah ke seeding nomor 2 Di wilayah barat Seeding nomor 2 itu ada Gue lupa siapa di Seeding nomor 2 Gue lupa Gue lupa Berarti gue cantik dulu Seeding nomor 2 bukan Juta Bukan Denver ya No Denver nomor 3 Nah dan Denver nomor 3 Jangan gue timbul Gue bisa lupa sendiri Aduh gila malu-maluin Clippers gue kelupaan Clippers And Clippers The new Champion Oh terlalu dini Terlalu dini Ya Build up, kita build up dulu Sensasi Build up dulu LA Clippers LA Clippers, Montrose Herald Back Montrose Herald It's gonna be the key Element to this team Patrick Beverly I think Montrose Belum main sama sekali Belum main sama sekali Dia baru Babel luar Kemana ada family emergency Dia baru balik lagi So I think full squad Untuk Clippers Lawan Dallas Mavericks Luka don't cheats Sweet Lou Sweet Lou Back from the chicken wings Ya udah ga ada chicken wings lagi Ya ga boleh Ya ga boleh Tapi ngeri juga Ternyata kalo jalan-jalan itu Keluar dari Babel Itu cari makanan Bukan cari yang lain Pasti Chicken wing taken Ada strip Tapi fotonya makannya chicken wings Enak banget Luka dulu nih Ya ya Itu adalah pembelaan yang khas Pembelaan yang khas ya Dan dimana lu kemarin Beli ayam Beli ayam Kok dari situ Kok dari situ Paling enak di situ Paling enak Bagaimana Tapi Dallas Mavericks Serem sih Luka Doncic Unstoppable Chris Taps Porzingis Di Bubble Elevated his game Lalu masih ada Tim Hardwick Junior Dorian Fitness Smith Masih banyak pemain-main lagi Tapi Wuuu We're talking about the Clippers We're talking about the Clippers PG-13 And Kawhi Leonard Apakah ini gonna be Gampang atau ga 4-1 4-1 No hope for the maps Gue juga 4-1 Karena menurut gua Selain Luka Doncic And Krista Tidak ada Pilihan lain Pilihan lain Pilihan lain Pilihan lain Pilihan lain Pilihan banyak Pilihan lain Pilihan lain Pilihan lain Pilihan lain Pilihan lain Tim yang paling kuat Tim yang paling komplit Tim yang paling solid Wah Semputin semua di tim gua Atau tim gua seputin terus Susah Tepat-tepat di hadang Nah Nah Kalo sekarang Niat tim ini Langsung gini Jadi iya sih 4-1 Karena menurut gua juga Untuk defensively Berat deh Kuai PG Bisa ngegilir si Luka Doncic Pilihan lain Tapi gua kembali Harus teringat Ini timnya Doc Rivers Tapi first run bisa First run bisa Tapi Tim ini adalah Tim yang kalo Di bawah Doc Rivers Gua tetep ada pemikiran Dia bisa Dengan mudah Menghancurkan lawan-lawannya Seperti matchnya Bagus juga gitu kan Tapi Di sisi gelapnya Adalah Tim ini juga bisa Paling mungkin Kena absen Di sisi gelapnya Itu bisa gitu kan Tapi gua gak kaget Bila nanti Luka Doncic atau Christoph Porzingis Average-nya 30 poin per game Di seris ini sih Tapi Clippers Defensively Tidak peduli Tidak peduli Lawan Denver Denver City nomor 3 Uta nomor 6 Agak sedih sih Hari ini beritanya Mike Conley Keluar dari Bambu Ternyata Karena ada anaknya Sebenernya gak sedih sih Bisa menyenangkan lah Karena anaknya lahir Kalo dia keluar Berarti kan harus Masuk lagi dengan Quarantine Belting game 2 Kayak bisa-bisa miss 3 game Kayaknya Quarantine-nya bisa 7 hari sih 4-7 hari Sekolah Jadi gua Peraturannya beda-beda Gua agak bingung juga sih Tergantung kemananya Zona merah Zona hijau Orangnya Tergantung zonanya aja Tapi Ini gimana nih Gak ada Mike Conley Pemain yang Diambil sama Utah Jazz Khusus Spesifically buat play-off Dan first roundnya Macamnya lawan Nuggets Yang mana Yang paling menakutkan Di Western Conference Menurut lu gimana nih Kalo lu lihat seperti ini Apakah Donovan Mitchell Harus 40 poin per game Terus agar Utah Ada kesempatan Dan apa ya Kita pernah ngomongin Kalo gak salah Matchup antara Nuggets Dan Jazz ini Akan menjadi matchup Sebenernya Pertandingannya seru Apabila mainnya Dihandang mereka masing Iya Dan gue tadi expectnya Akan jadi seri yang paling seru Di first roundnya Iya Dari both conferences Iya So Potentially Tanpa Mike Sudah ini berat Buat Jazz Tapi Rudy Gobert Selalu memberikan Penampilan epicnya Menjadi tentunya Vision Zero di NBA Iya Vision Zero Yang pertama Yang membuat Matches di NBA Dia menyelamatkan banyak orang lah Di NBA Hero Hero Di bulan Maret Ini bubar Terakhir Sekarang kita kembali Berbicara setelah Bubble Jazz Tim yang juga Tentunya Bisa membuat Semua tim Di playoffs yang Takut Kalo lolos dari first round Tapi Nuggets Terlalu kuat Terlalu kuat ya Kena liat di Bubble pun Nuggets Dan Michael Porter Jr. Michael Porter Saya itu yang pernah menyangka Kacaui gue Kita ngomongin Michael Porter Dan gue bilang Ini pemain istimewa Kalo dia Bisa Waras Iya kan Itu aja yang Yang terpenting Dari Michael Porter Dan gue seneng banget Ngeliat dia di Bubble Menjadi pemain yang Menunjukkan Dia kelas Dan bisa menunjukkan All Star Dalam 2 season ini Belom lagi Bubble Bapaknya Dari kumpulan Tersenyum Tersenyum Pastilah Liat anak seperti itu Dua pemain First season nya Semua cedera Second season nya Gila banget Dalam lagi Masih ada Yogi 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 Slimmer Slimmer Itu tanda bahwa Dia committed To this program Dia buy What the Nuggets Offering Dia paham bahwa Tim ini Di bawah Permainan dia yang bagus Dia bisa menuju Mungkin menyelitkan Clippers Dan Lakers Dengan Doesan Jaja Dan Dan Jangan lupa 4-2 deh. I think, I think Donovan Mitchell sama Gobert bisa lah menangin 2 game. Menangin 2 game buat Mishajah. Sebelum kalau he comes back dan membuat semuanya jadi lumayan sering. Iya, bisa. Bisa 4-2, bisa 4-2. 4-2 lah. 4-2, oke. Kita sejauh ini masih sama semua nih. Yang lolos masih sama semua. Ada yang berbeda nih. Mungkin ini bisa berbeda nih. Lagi. Oke sih. Oke sih lawan Houston Troukets. No Russell Westbrook udah pasti di game pertama. Watt something. Watt something. Jadi, menurut lo, ini bisa. Berbeda nih. Mantan sama mantan. Si P3 mantannya kan Rockets. Russell Westbrook sama Harden mantannya OVC kan. Ini ada motivasi khusus gak nih kira-kira? Pembuktian. Iya. Kalau teman-teman nonton video kita sebelum ya. Ini prediksi. Tahun lalu. Harus nonton tuh. Tahun lalu nonton dulu. Coba dibutar ulang. Zip-zap. 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 Oke sih. Houston Rockets. Watt2 gue prediksi Houston Rockets akan go all the way. Iya gue juga. Iya juga. Kita kan melihat kalau Rockets ini sehat. Iya. Full power. Termasuk Russell Westbrook. Yes. No stopping. There's no stopping. Tapi sekarang ada potensial bisa kalah di rawa ini. Oleh OKC. Dan arahnya memang menuju ke sana. Kalau gue melihat apa yang ditawarkan oleh Chris Paul. Yang mana adalah bapaknya anak-anak. Yang membuat tentunya pertanyaan ini bisa dilanjutkan. President. President association. Kalau ada Chris Paul di belakang layar. Gak belakang jalan. Gak belakang jalan. Gak belakang jalan. Jalan sih. Cuman mungkin gak mulut sih. Jadi gue melihat OKC. Ini peluang terbesar untuk bisa upset ya. Betul. Upset. Upset. Nih kalau gue lihat si Dave-nya Houston lebih tinggi 4. Oke sih 5. Tapi kalau gak melihat tidak adanya. Masuk last group. Kita gak tau dia bisa balik atau engga. Kalau dia bisa balik. Pain killer dan segalanya. Rockets masih bisa ada peluang. Jadi kalau lo bilang gak percaya nih lo. Austin Rivers. Bapaknya gak percaya. Mana itu gak percaya nih. Gak percaya. Gak percaya gue. Dan ini saatnya untuk Adams juga menunjukkan volitasnya. Adams gak ada capella kayaknya bisa mengebutasi. Makanya dari ini. Tim-timnya panik-panik semua tuh. Iji Tucker kayaknya gak bisa jaga Adams sih kayaknya. Gitu gak. Tapi biji Tucker tetep harus ada. Kita lihat. Kalau dia mau masuk ke lapangan aja. Menghibur. Menghibur. Pake bajunya. Bajunya apa. Sepatunya. Nah. Jadi gue melihat OKC punya uang. OKC bisa menghentikan Rockets. Yang tadinya adalah pre-Covid. Adalah favorit juara gitu. Tuh. Pre-Covid. Ini di luar mungkin ekspertasi banyak orang. OKC mungkin bisa mengatasi Rockets in 7 months. Oke. Saya ambil ya. Gue seperti adu. Gue udah gak percaya lagi menyusun Rockets. Ngebelain Royce dan Rockets lagi. Walaupun gue tau Harden. Pasti ada lah. Dua game atau tiga game. Yang dia 40 point. Atau mungkin tiap game. 40 point. Harus. Kayaknya udah gak ada iya. Siapa lagi. Tapi. Kayaknya CP3. Shai Gilchus. Shai Gilchus. Shai Gilchus. Shai Gilchus. Shai Gilchus. Dennis Schroeder. Shroeder. Apalagi sekarang juga ada Darius Base League. Kayaknya lagi on the rush juga. Menurut gue. Kayaknya juga 4-3 sih. 4-3. Jadi kita set first round sama semua nih? Sama. Sama. Kita gak ada yang bedanya. Dan. Upsetnya ini cuma ini doang. Ya. Jadi. Karena kita bisa ke second round. Instant conference. Sambil makan. Sambil makan. Oke. Siap. Milwaukee Bucks. Berarti ketemunya Miami Heat. Wuuuuh. Ini Iwa Tim. Dengan defense yang luar biasa. Apakah seorang Jimmy Buckets. Akan bisa memberhentikan Yanis atau Tukumpul. Dan Chris Middleton. Ehm. Wah. Bagi satu ya? Bagi satu ya? Cobain. Boleh. Luar rasa sih enggak sih. Gak bisa ya? Ehm. To be honest, he's the best player in the world. Ehm. Probably this is the best chance buat dia untuk pernah kasih sesuatu bersama Bucks. Dan misi itu. Ehm. Di, apa ya. Di ambil sama dia both hands. Dan dia. Menaikan permainannya juga yang membuat tim ini lebih solid. Broke. Seperti gua bilang tadi. Kita juga setuju bahwa ada pemain yang paling penting juga di tim ini itu. Ini akan menjadi wild wild and wacky. Wah gila. Wah, banyak sih. Ada Bermade Bayo, ada apa. Bermade Bayo ini akan menjadi pasal. Ini akan menjadi key untuk panggilan. Atau lagi Tyler Hero. Ini akan menyenangkan sih. Ini akan menyenangkan sih. Menanggilan Miami. Tyler lagi rambutnya harusnya. Menanggilan. 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 Nah, bakal part 3. Oke. Bucks ya, kita sama ya. Studio. Mas belum ada perselisihan pendapat. Belum ada? Ini mungkin yang berikutnya nih. Ya mungkin berikutnya kita perselisihan pendapat. Antara Raptors and Celtics. Karena gua, I'm going with the Celtics. Oh. I think the Celtics gonna beat the defending champion on this one. Menurut gue, kayaknya sampe disini nih Raptors kayak perjualannya. Karena menurut gue, it's time now for Jason Tatum, Jalen Brown, Warren Hayward, and Kevin Walker take the next step sih. For the Celtics. For the Celtics. Dan menurut gue, Brad Stevens yang baru aja penghalang kontraknya di X-Time juga. Salah satu pelatih yang pintar banget. Ini main games nih. Buat pelatih yang menurut gue, lagi naik down nih. Best even sama Nick Nurse. Tapi menurut gue kali ini sih, 4-3 juga nih. Wah gila, gue 4-3 biar kita nonton video-nya makin lama. Kalau gue saat ini, gue berbeda. Gue lebih prefer Nick Nurse menunjukkan kualitasnya sebagai coach yang memang all-round buat Raptors. Raptors ingin membuktikan bahwa yang mereka lakukan di season lalu, defending champions and all, it's not full. Setelah game series, Raptors. Perbedaan pertama. Apa? Raptors. Sekarang kita pindah ke Western Conference. Abis ketemu Melo, temennya di first round, LA Lakers, ketemu temennya satu lagi sih, Mitri, di second round. Jadi, LA Lakers, OKC Thunder. I think it's no greater ya. LA Lakers, OKC Thunder. Bener ya? Bener ya? Gue nyotek. Lakers, OKC Thunder. Menurut gue, Lakers gonna take it in. 5 lo. Menurut gue, LeBron and AD is too much for the young. Tadi kita bilang kan, mulai mereka, Mereka dihancur ke Gigi 3, Mereka mulai naik. Mereka oke sih, Mereka jadi korban ya. Korban pertama tuh. Di Lakers. Setelah mereka juga, menurut gue, Menurut gue, First round, Overture. Yes. Karena kita gak nyangka, Kalau Rockets with Rusty, Pasti beda. Si... Si... Thunder, Waktu itu gue udah pernah ngomong, Gakasalah di video gue, Sebelum season ini mulai, Setelah kehilangan, Kehilangan PG13 sama Lasso Westbrook itu, Gakasalah cuma 0.2% dikasih sama ESPN. Bisa masuk ke playoff. Gakasalah apa yang terjadi. Gakasalah apa yang terjadi. Semua orang berjalan. Semua orang berjalan. Itu terjadi dengan Raptors, Itu terjadi dengan Thunder. Jadi, Lo kehilangan... Pemain-pemain blue chip. Puzzle-puzzle utama, Semua yang ada di tim ini, Justru lebih solid, Karena jadi sebuah tim yang lebih gilat. Oke sih, You've done brilliantly. CP3, Thank you. Billy Donovan, thank you. This season, Billy Donovan. Billy Donovan. Kemudian juga sama. Lakers, Two strong. Two strong. Gua in 5 lu berapa? For what? Semifinal? Gua pacat lu. Gua pacat lu. Sama ya. Next. Sekarang kita akan ngomongin pertandingan yang gua baik serem. Yaitu, Eli Clippers lawan Denver Nuggets. Karena menurut gua, Mike Malone pun, Ini wah, Sebuah sosok yang menyeramkan nih. Karena menurut gua dia pintar banget. Seorang pelatih yang jenius. Dan juga, Memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain yang muda-muda nih. Jadi, Menurut gua dia bisa banget membakar semangatnya para pemain-pemain ini. Untuk bisa meng-upset Reapers. Tapi kalo menurut gua gimana? Apakah lu akan memberikan kesempatan untuk Denver Nuggets? Ya. Take the next step. Masuk ke Western Conference Finals. This matchup harusnya sebenernya terjadi di Conference Finals. Betul. Ini seru banget. Dua tim yang memiliki, Gua rasa gaya permainan yang gak terlalu gaya-beda banget. Duelnya bisa terjadi antara dua big men. Dan disini Taman, Jokic kita tahu, Akan sedikit lebih unggul. Sekarang tergantung gimana. Lawannya Zubac nih. Ya. Ya. Itu seru banget. Dan menurut gua sekarang tergantung gimana Cutback, Soalnya dia juga, Ya Kuwayo udah pasti lah. Dia menjadi, Orang yang selalu akan menjadi focal point dari Kelly Clippers gitu. Michael Porter Jr. Sebenernya ada faktor untuk Nuggets. Dimana selalu meningkat sejak bubble ini. Dan bisa menjadi surprising package bagi Nuggets. Untuk bisa menyelitkan, Clippers ya. Ternyata mereka menuju Conference Finals. Tapi ya, Clippers ya. It's still Clippers too strong. Bench mereka juga yang gua bilang kan. Salah satu yang terkuat di NBA. Sekarang lebih too much buat Nuggets. Berapa? 40. 40 ya? Ya. Gua long series deh. 43 gua. Kayak Clippers gua nih. I think this is good. Clippers dibuat susah-susah dulu ya? Iya, dibuat susah dulu. This is the biggest hurdle sih. Karena pemain tim-tim muda gitu ya. Kayak pemainnya lari-lari semua. Sedangkan kalau Clippers kan isi udah veteran. But I think the playoff experience Gonna show again for the Clippers And they're gonna win this series. Nah. Sekarang next, Kita pindah ke Final Eastern. Kita beda nih. Beda nih. Lu, lu dulu. Lu Milwaukee lawan Raptors. Yes. Apakah Raptors akan back-to-back NBA Finals? In an ideal world. Iya. Sekolah aja. Ini kelar yang banyak dibilang. Lantipo gaude. Mereka berpikir ini cuma title-nya Kuai. Yang mana Kuai is gonna hide for Three rings With three different terms. Ini istimewa banget. Kuai Leonard. Itu kayaknya pertama kali tuh. Kalau dia bisa dapetin 3 ring dengan 3 team yang berbeda. Belum ada game main. Mungkin kalau Lebron bisa dapet ya. Sama sih ya. Dia bisa dapet ya. Dia bisa dapet ya. Ya. Dan Clippers akan dapet lah. Waduh. Ternyata nanti ya? Belum, belum. Kita berbicara Eastern Conference. Rafters, Bucks. Ya udah gue bilang. Gue pengen sebenarnya ngeliat Raptors. Tapi Bucks yang sekarang. Bucks yang paling siap. Bucks yang. Ngerasa. Di dua sisi lapangan ini. Bucks akan unggul. Okay. Defensively. Mereka sangat kuat sekarang. Sedangkan ituров di situ. Yanisự先生. Matikan yang leher atas itu. Mereka gak ada yang bisa menge карт dan Yanis. Tidak ada yang bisa mengeluarkan. Dan aku pikir ya. Entah ada yang bisa pert umum. Tapi yang saat ini, Yanis akan ber Principasi ada yangN. Dan Yanisnya pada säga André James Harden. Dan Yanisnya lebih sponsor. Dan Yanis tidak bisa dikembang. Tokarto kennennya ya tau yang dia akan melakukan. Dia seperti Aryan Robin di Bayern Munich. Kayak mana yang dia akan melakukan. Oke oke. lo tau dia mau ngapain, lo tau langannya dia mau nembak kaya apa, lo tau jayanya kaya apa lo udah belajar 5 malam dari pertunjukan senjata-senjata di Harden no matter what, you try, Harden will score dan itu yang sangat menjadikan kita yang gak bisa lihat Harden lebih jauh kayaknya ya di layout sekalian mungkin kita salah, mungkin kalo kita ngambilin Harden, siapa tau Harden bisa masukin di final gak pernah tau gitu dan gue liat ya ini Yanis, it's gonna be too much tapi Raptors is gonna have a say in the series mereka akan membuatnya sulit, mereka akan membuatnya tricky gak ada match yang terlalu jauh jarak ya plus 10 points, maybe only like 1 game so it's gonna be a tight series, 4-3 double stretch Bucks will do it gue Bucks lawan Celtics tadi ini lebih-lebih-lebih, ini dia Rocky lebih-lebih melihat ke romansa dari Boston Celtics kalo Buwe, sempet gue bikin sebelum bubble mulai itu gue emang menjagohin Celtics masuk NBA funnels dan gue melihat, gue masih stick with this decision stick with this decision and upset, karena gue pengen ada sesuatu ceritanya baru apalagi ini kita mainnya di bubble, gak ada home court advantage menurut gue, jadi Celtics ini kayaknya memenuhinya gak peduli lah kalau gue liat, kalau bubble, if you're in for wacky results yang aneh-aneh Upset-upset sebenernya harusnya ada di bubble, ya? harusnya ada di bubble jadi kayak tim-tim seperti Pacers tuh bisa upset? bisa, sebenernya bisa banget dan kayak... Jazz bisa jauh gitu ini sama ya, even Portland juga punya kesempatan banget iya, it's not going to be easy, what occurs jadi, gue Celtics menang melawan Bucks 4-3 karena menurut gue, Jason Leenam dan Jalen Brown bisa gantikan dia iya jaga Yanis menurut gue ya jadi, matchup-nya ada gitu misalnya, cuma-cuma-cuma absen si beda sama kalau misalnya Raptors yang ketemu sama Bucks walaupun Raptors, ada Pascal Siakam, ada OG Anonobi gue itu juga bisa jaga, tapi menurut gue ya tapi Pascal Siakam susah lah iya, menurut gue ya, kayaknya susah aja rapper semua Bucks iya, iya, makanya tapi, itu East, berarti lu Bucks, gue Celtics into the line to the finals karena kita bisa kawas matchup impian matchup impian NBA NBA, Adam Silver udah pengen banget matchup antar kalau perlu, ini gak usah dipertanyainin lagi, langsung skip aja iya, skip aja, kalau bisa ketemu di NBA Finals, ini mau ini NBA Finals kalau bisa, nanti ada China game, ada NBA game, semuanya tetep Lakers Clippers iya, ini dari awal tuh, story line-nya tuh udah menuju kesini, bikin ceritanya karena Kawhi dengan, dengan Kawhi pindah ke Clippers, Danny Green pindah ke Lakers itu kayak iya, the chips are falling in place buat gini terjadi gitu betul, nah kalau lu kayak Clippers, ya lu kayak gitu yang dua aja gimana dia? iya, 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 gua liat, ya itu tadi Clippers yang, yang, yang dikali ini akan membuat legacy Lakers kembali Tarns aku, Kawhi ya Kawhi? Kawhi emang Kawhi emang emang he's just the better player oke iya for you caliber wise ini pembuktian, menurut gue kalau Kawhi lebih baik pada Lebron, dia harus bisa ngalahin Lakers tau oke 3 championship with 3 different teams siapa nih, dua-dua sih bisa nih tau ga? kan gua udah bilang Tarnish 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 jadi ya buat gue tight series it's gonna be a wild wild west game gunslingers on show oke Swish Gusma Gusma Swish Pat Dev wah gila banyak banget cerita-cerita menarik dari WL ini gitu kan tapi ya untuk sekarang I might go against what what everyone's feeling about the Lakers I don't think they're as good menurut gue di bubble gak bukti bahwa mereka without the main stars they're not a good team their bench is struggling kalau ada Lebron kalau ada Higgy different with the Clippers cuman ya suspectnya cuman latihan mereka sendiri gue masih gue masih gak bisa ya gue gitu lah lo tau kan gue kalau ke Doc Rivers ya tadi gue bilang ini dua team yang bisa bisa jadi upset bisa jadi juara ya so Clippers go to the finals in a 7 game series type of wide when the difference maker Lebron gonna set up the finals gue di video prediksi gue slow bubble gue jagoin Lakers tapi setelah gue menonton 8 game di NBA Seating Games i'm not sold i'm not sold i'm not sold i'm not sold before March i'm not sold turns out turns out ngga karuso juga ada beberapa game yang bagus tapi gak segitunya mungkin mereka memang butuh Regen Rondo Regen Rondo is in the bubble tapi kita gak tau bisa main atau engga tapi gue aram berdua pikiran juga gue bilang LA Clippers i think they are more solid walaupun memang Clippers kalah di game pertama lawan Rakers but that's it menurut gue ya itu gak complete juga pingnya Clippers gitu i think Clippers gonna take it for 3 years sorry Lebron James gak aja gue bikin lu masuk final it's just Kawhi it's Patrick Beverly yes nah berarti tadinya gue mikir classic LA Celtics yes classic LA LA Celtics classic rivalry from the days of McHill yes yeah ternyata sekarang Doc Rippers ketemu mantan timnya sekarang kita tapi dari Aldi Bucks against Clippers so who's the NBA champion in the bubble dengan asterisk the bubble and everything yang Clippers udah laluin sama yang Bucks menurut gue runnya lebih smooth Bucks so Bucks gonna win their first championship with Yohannis Atetokumpo and Chris Wilton but that is where the plot ticket is plot position in the finals it's not gonna be that easy in the finals not the best player the best team the best team the best coach itu akan memenangkan title-nya justru tim yang susah susah payah karena gue tadi kan lo bahkan lo juga langkah Clippers gak semudah yang gue buat gue juga dan di regular season di Wubble juga kita melihat berbagai sisi dari Aldi Clippers sisi dimana mereka struggle juga mereka bisa reaksi yang bagus dan mereka punya bench dan juga starters siapa pun yang masuk dari bench Clippers ini berbeda sama team-team lain gak ada perubahan yang terlalu signifikan dari penampilannya dan ini konsistensinya gak gampang dengan team-team yang berlaga di NBA gitu kan terutama dengan ada regular season dan Bapok dua hal yang berbeda lagi dan gue ngelihat kenapa Kawhi akan lagi-lagi berbeda sama Kawhi layup Kawhi serem sih lu mau berbicara apapun tentang Lebron Yannis atau Tepumpo lu mau berbicara tentang Sporting Cash ada Chris ada Brooke lu mau berbicara tentang banyak banget pemain bintang lainnya Kawhi Kawhi di playoffs Kawhi di finals itu selalu berbeda dia selalu hampir tapi dia selesai dia selesai dan dia selesai lakuin apa yang dia lakuin dengan baik itu dia nggak pernah menurut gue nggak ada pemain yang nggak terlalu neko-neko seperti dia gitu dia bisa lakukan semuanya namun dia stick to his basics yang membuat dia menjadi Kawhi yang menjadi pemain yang luar biasa dan again Lebron udah akan lancurkan oleh Kawhi dan hal yang terbaik untuk Kawhi adalah untuk menghilangkan MVP ya dan itu akan terjadi dalam 7 game yang terbaik kenapa asal Jared yang jadi bandit aja kayak Zaza Paculia ya kalau yang bandit kayak Zaza Paculia waduh kacau yuk klipers gue nggak ada juara oke lu berapa game? 7 jadi klipers 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 4-3 klipers klipers udah keluar mata udah keluar mata akhirnya sebagai fans klipers sejak tahun 2003 akhirnya bisa merasakan mau nggak ngurang jadi jadi NBA champion keurit 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 kalau mau Gary juga tapi gila luar biasa sih gue juga berharap sih 4GIGA bosan Stratis lawan klip musuh nanti kita gimana ada perbedaan gue misalnya sama Rocky suka beda kan biasanya suka beda dan kali ini kita satu harmoni karena emang ya nggak bisa dipungkiri the best team and the NBA kayaknya memang klipers overall ya mungkin kalau dilihat the best team dan mainnya sangat disukai oleh fans NBA ya Milwaukee Bucks mungkin juga multi-state warriors tapi nggak ada gue melihat juga kalau match ini jadinya pertandingan yang rough yang jelek nggak ada ditonton klipers bisa menang bener kalau mainnya jelek nggak ada ditonton kasar itu kesepannya kuai iya itu kesepannya kuai iya 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 but nih tadi kita rencana 15 menit nih jadi berapa? nggak tahu kayak setengah jam kayaknya lebih dari setengah jam jadi nggak jadi 15 menit jadi itu aja sih di hari ini guys sorry gue kayaknya hari ini nggak bakal bikin time out nih karena what's up men ada pemain basket lewat nih wah mau minum coffee di sini gue nggak lihat lu tadi tadi oh tadi dateng oh tadi dateng masuknya nyaman masuknya nyaman oke see you bro hari ini gue nggak bikin time out dulu deh karena hari ini tanggal merah biar itu time out gue tiap hari tapi tanggal merah jadi biar kalian nonton video hari ini bisa bikin time out disini sambil bercocok tanam bisa lagi jaman bercocok tanam bener banget nah tapi lu nonton video aja nih karena video ini udah kepanjangan banget jadi kalian hari ini kalo mereka kesel juga bisa teruskan panjang banget video lu ngapain di comment section bisa ngomong itu di terbiasa thank you so much man kalo sekarang kita menikahi oke social distancing sama Toses seperti itu jadi jaman new normal ini kasih 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 oh iya kita selesai kita cuci tangan dulu lu biasanya ke muka ayu sekarang so guys semoga kalian menikmati video yang panjang ini untuk predisi play off kita tahun ini karena Adi nanti baru muncul lagi tahun 2021 satu di video gue untuk play off tahun depan ya play off tahun depan kita gak tau kapan iya betul karena mulai ini kan yang pake ini Maret iya kalau 6 bulan ya September bisa jadi tapi tetep masih dengan gaya yang sama sih masih di bubble kayaknya iya kayaknya bisa-bisanya di bubble di tahun depan kita soto dong soto sambil makan soto kita review juga soto kita review juga soto kita review terbalen terbalennya enak banget lo harusnya cobain nanti di di Louis Coffee wah gue jadi promo oke Di thank you so much selamat selamat untuk prediksinya beter-beter kita lihat ntar kiri siapa yang lebih bener nih antara lu Raptor sampai final Eastern Conference atau gua Celtic sampai Eastern Conference atau dua-duanya gak ada yang masuk malah upset tadi ya karena ini aneh seasonnya aneh karena 2020 udah aneh jadi seasonnya bisa juga aneh iya jangan sampe juaranya nah tuh oke tebalan rusuh nah ntar abis itu kita review ini juga di Piala Dunia U20 U20 nih U20 di Indonesia ntar kita bisa omongin tapi gua tadi udah nanya-nanya pemain bola yang jago 2019 siapa aja nanti gua akan review siapa tadi? Supriyadi ntar kita lihat aja lah kita lihat aja di video yang terbeda siap ini makin kasih selesai aja F1 F1 F2 F1 F2 adi suka nonton iya makanya kita review semuanya lah jadi thank you so much guys yang udah nonton juga thank you so much jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen komen apapun kita terima di bawah adi selalu baca gua selalu baca kita penasaran banget sama komen kalian bagi yang belum subscribe please subscribe gua liat statistik video gua yang gak subscribe 55% yang lebih banyak nonton yang subscribe 55% nonton nah jadi guys yang belum subscribe ini 55% please dong harus dong langsung subscribe thank you so much guys for watching kita sampai ketemu lagi di video berikutnya peace siap